Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di video pembelajaran kali ini Dengan pokok bahasan faktorial Faktorial adalah Didefinisikan sebagai berikut Hasil kali bilangan asli dari 1 sampai dengan n Ditulis sebagai n Dikasih tanda seru di belakangnya Dibaca n faktorial Contohnya 1 faktorial Ini dibaca 1 doktorial artinya 1 2 faktorial Artinya 1 kali 2 Kalau saya lebih menyukai menulisnya Dari angka yang besar Jadi 2 faktorial Saya tulis 2 kali 1 Tapi kalau ada yang suka menulisnya dari 1 Silahkan sesuai definisi Karena siapa saja 3 faktorial Artinya 3 kali 2 kali 1 4 faktorial Artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1 5 faktorial Artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 Dan seterusnya Bisa dibuat contoh sendiri Jadi secara umum dapat ditulis sebagai berikut N faktorial N faktorial N faktorial artinya Perkalian mulai dari N Mulai dari N Dan seterusnya Bilangannya mengecil Selisih 1 Sampai dengan terakhir itu 3 kali 1 Ditulis seperti ini Dengan N Merupakan bilangan asli Selanjutnya kita Mengembangkan definisi tersebut Jadi dari definisi tersebut Kita bisa mengembangkan Beberapa Teori Contohnya 10 faktorial Jadi kalau pengetian dari 10 faktorial adalah 10 kali 9 dan seterusnya Sampai 1 Nah ini kalau penulisnya yang terlalu panjang Bisa kita singkat Jadi bisa kita tulis 10 kali 9 faktorial Dengan pengetian kan kita sudah tahu 9 faktorial adalah Perkalian berulang dari 9 sampai 1 Atau dari 1 sampai 9 Lalu Kalau juga sesuai kebutuhan Bisa kita kembangkan 9 faktorial bisa kita uraikan Menjadi 9 kali 8 faktorial Jadi sehingga 10 faktorial Diubah Jadi 10 kali 9 kali 8 faktorial Atau bisa kita tulis juga Dengan 8 faktorial diuraikan Seperti berikut Contoh selanjutnya 15 faktorial Jadi kalau kita tulis ya Lumayan panjang Bisa kita pakai Titik 3 di tengahnya Bisa kita singkat Seperti contoh sebelumnya Seperti itu jadi pengembangannya Kita ke pengembangan berikutnya Di pengembangan kedua Kita mempunyai Empat contoh soal Itu kita disuruh mengubah Perkalian berikut Menjadi notasi faktorial Untuk yang contoh yang pertama Jadi Bisa kita selesaikan Tentunya kita berpikir Bahwa ini akan kita jadikan 8 faktorial Tentu dengan menambahkan perkalian Mulai dari setelah angka 6 Yaitu angka 5 Kali 4 dikali 3 kali 2 kali 1 Kita akan memanipulasi bentuk ini Tanpa mengubah nilainya Yaitu Bentuk ini tidak akan berubah Jika kita kalikan dengan 1 Tapi satunya kita manipulasi menjadi 5 faktorial Dibagi 5 faktorial Sehingga Bentuk yang di sebelah atas Atau sebelah Pembilang Menjadi 8 kali 7 Kali 6 Kali 5 faktorial Sehingga bisa kita ubah Menjadi 8 faktorial Jadi bentuk 8 kali 7 kali 6 Bentuk faktorialnya adalah 8 faktorial Dibagi 5 faktorial Nah Dengan cara yang sama Contoh B Artinya Kita tinggal mengalihkan dengan 18 faktorial Dibagi 18 faktorial Sehingga Hasil akhirnya Menjadi 20 faktorial Dibagi 18 faktorial Dari Contoh A dan B Itu Masih dalam bentuk dasar Pengembangannya Sekarang kita Bagaimana dibentuk pecahan Contoh C dan D Cara Berpikirnya sama Nah Yang di sebelah Pembilang Jadi Kita akan berpikir Ini Kita Ubah menjadi 12 faktorial Yang di Penyebutnya itu 6 faktorial Di pembilang Artinya kita tinggal Mengalihkan Dengan 9 faktorial Dibagi 9 faktorial Di penyebutnya Di penyebutnya Mengalihkan dengan Di setelah 4 Yaitu 3 faktorial Dibagi 3 faktorial Nah Untuk yang di atas Adanya kita mengambil Di 9 faktorial Jadi Kita tulis 12 x 11 x 10 x 9 faktorial Yang di sebelah Bawahnya 6 x 5 x 4 x 3 faktorial Sehingga Disini tersisa Yang belum dipakai Yaitu 9 faktorial Dan di sebelah Atas ini 3 faktorial Jadi Ditulis 3 x 3 faktorial Dibagi 9 faktorial Nah Selanjutnya Yang di sebelah Atas ini Jadi 12 faktorial Dikali 3 faktorial Yang sebelah bawahnya 6 faktorial Disini 9 faktorial Sehingga Biasa ditulis 12 faktorial Kali 3 faktorial Per Dibagi 6 faktorial Kali 9 faktorial Ada juga Yang biasa Menggunakan Titik Dan akalinya Dibisa dikati Dengan Tanggal titik Atau dot Contoh keempat Dik Sama seperti tadi Jadi Kita mengalihkan Disini Dengan 12 faktorial Dibagi 12 faktorial Yang sebelah Bawahnya Kita kalihkan Dengan 6 faktorial Per 6 faktorial Sehingga Yang di sebelah Atas Menjadi Seperti ini Ini Bersisa Ini belum dipakai 6 faktorial Dibagi 12 faktorial Dibagi 12 faktorial Hingga Hasil akhirnya Adalah 14 Kali 6 faktorial Dibagi 9 faktorial Kali 12 faktorial Selanjutnya Kita ke Pengembangan 3 Disini Kita diminta Menghitung Beberapa Dari Operasi Faktorial Contoh Pertama Diminta Kita Menghitung 3 faktorial Ditambah 4 faktorial Ini Perhitungan Yang masih Mudah Jadi Kita hitung Saja Satu Satu Tiga Faktorial Seperti Didefinisi Adalah 3 kali 2 Kali Satu Yaitu Hasilnya Adalah 6 4 Faktorial 4 kali 3 Kali 2 Kali 1 Atau Kalau Kita Mau Pakai Hasil Yang Di Atas Yaitu 3 Faktorial Itu Adalah 6 Maka 4 kali 6 Adalah 24 Sehingga Kita Bisa Langsung Menjumlahkan 3 Faktorial Ditambah 4 Faktorial Adalah 6 Ditambah 24 Hasilnya 30 Itu Yang B Contoh B Karena Saya Kita Pakai Angka Yang Sama Notasi Yang Sama Dengan Contoh Yang A Maka Kita Tinggal Mengalihkan Saja Yaitu 3 Faktorial Kali 4 Faktorial Yaitu 6 Dikali 24 Itu Hasilnya 144 Untuk Contoh C Ini Agak Tingkat Sedikit Levelnya 12 Faktorial Dibagi 10 Faktorial Untuk Mengerjakan Soal Ini Kita Jangan Berpikir Untuk Mengalihkan Atau Mengalihkan 12 Faktorial Itu Dengan Cara Tradisional Yaitu Mengalihkan Dari 12 X 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 Akan Merepot Dan Tidak Praktis Jadi Kita Bisa Memakai Sifat Yang Sudah Kita Temukan Sebelumnya Pada Pengembangan Sebelumnya Jadi 12 Faktorial Kita 12 X X X X X 10 Faktorial Kita Stop Sampai 10 Faktorial Kenapa Karena Pada Pemyebutnya Sudah 10 Faktorial H 10 Faktorial Can Hasilnya 1 bisa kita corek karena hasilnya 1 sehingga hasil akhirnya itu adalah 12 x 11 12 x 11 hasilnya adalah 132 kita tingkatkan sedikit lagi levelnya di contoh ke yang D atau contoh ke 4 nah itu kan lebih report lagi kalau kita menggunaikan 25 faktorial 23 faktorial tapi dengan mengikuti seperti contoh sebelumnya jadi 25 faktorial dan 26 faktorial bisa kita uraikan jadi 25 faktorial kita stop sampai 23 faktorial karena ini sudah nunggu ini jadi hasilnya bisa 1 nanti yang ini tidak usah dikalikan kita lihat angka-angka yang bisa kita corek atau perkaliannya atau pembagian menghasilkan 1 jadi yang pertama kita habiskan dulu 23 faktorial habis 1 24 ini bisa kita ambil dari 6 x 4 itu jadi 24 bagi 24 habis nah tinggal kita bisa menjelanakan lagi yaitu 25 dengan 5 itu menghasilkan 5 di sebelah sebelah atasnya sehingga tidak ada lagi yang bisa kita thread atau kita bagi dan sisa bilangannya adalah 5 di sebelah atas di bawah itu 3 x 2 faktorial 2 faktorial kan hasilnya adalah 2 sehingga hasil akhirnya adalah 5 per 6 nah itulah beberapa contoh yang bisa kita bahas untuk kali ini terima kasih atas perhatiannya semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua mohon untuk tetap subscribe like dan komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh